Anda kembali Metro, hari ini pemirsa pasca wawancara eksklusif berada Richard Eliezer dengan salah satu TV swasta membuat status mantanak buah firisambu tersebut tidak lagi dilindungi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK menyatakan pihaknya telah melakukan serah terima berada Eliezer ke pihak kerutan baris krim Cabang Salemba. Berdasarkan keterangan tertulis humas LPSK, Sabtu 11 Maret 2023, prosesi serah terima Richard Eliezer ini bentuk tindak lanjut dari keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK tentang penghentian perlindungan terhadap Eliezer. Dalam ketenangan tertulisnya, tenaga ahli sekaligus judul bicara LPSK Ruli Novian menyebut ada prosedur administrasi yang menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan keputusan penghentian perlindungan bagi Eliezer. Salah satunya adalah serah terima kerutan baris krim Cabang Salemba. Berada Eliezer tidak didampingi penasihat hukum saat proses serah terima. Saat ini keamanan RE atau Richard Eliezer menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak LAPAS Salemba. LPSK menyebut Richard Eliezer diserahkan dalam kondisi sehat. Lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK menghentikan perlindungan kepada berada di chat Eliezer Budiang Lumiu karena melakukan wawancara dengan salah satu televisi swasta dan kemudian ditayangkan. Hal ini dinilai pertentangan dengan undang-undang LPSK. Namun, Menkumham justru menilai LPSK perlebihan. Keputusan penghentian perlindungan terhadap terpidana pembunuhan Brigadir Yosua, parada Richard Eliezer, diambil berdasarkan rapat pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hari Kamis. Melalui tenaga ahli LPSK Syah Rial, LPSK geberatan dengan tayangan wawancara sebuah televisi lantaran tidak ada izin. Padahal LPSK sebelumnya telah meminta pihak televisi tersebut tidak menayangkannya. Hal ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan melanggar perjanjian perlindungan serta pernyataan kesediaan yang ditanda tangani Eliezer. Berdasarkan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan, karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara R.E. Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara R.E. tetap ditayangkan pada Kamis malam, pukul 20.30 WIB atas saat tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023, LPSK telah melaksanakan sidang pimpinan, sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara R.E. Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan merasa kecewa dengan dicabutnya perlindungan kepada Eliezer. Hanya demi eksklusifitas sebuah media televisi, namun akhirnya Eliezer yang menjadi korban. Butuh-butuh kan perlindungan terhadap jisah yang kita, ya. Ya, itu yang penting kita kan bayangin kalau sampai terjadi sesuatu sama icat, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan gara-gara, ya, maaf ya, ngejar rating atau popularitas dari media tersebut. Jangan gitu caranya dong. Tadi aku ya, Rony, hampir semedia juga termasuk metro. Tapi jangan dulu, tumbuh rame-rame semua. Kalau sekarang dengan cara eksklusif media tersebut ingin menonjol lebih dulu, yang korban sekarang icat, itu perjuangan mak-mak. Kami, Akemi Surge, dan semua sekarang hanya gara-gara. Ya, kepentingan satu pihak, ya, media tersebut dan jurnalis tersebut, ya, sekarang jadi korban icat. Ya, sia-sia perjuangan kami. Mungkin juga kami, kami kesukurannya akan berapat juga, akan menarik juga, ya. Kalau ini terjadi, tidak ada pertanggung jawaban sekali. Harus bertanggung jawab hanya gara-gara muncul eksklusif. Ya, terlepas persenaga apapun, apalagi kita bisa ditanyakan. Ini berhak kewenangan lembaga bukan soal personal. Tapi lembaga LPSK menyatakan mencabut perlindungan. Ketika perlindungan yang dilakukan adalah icat. Itu aja bagi saya. Ini kan gara-gara media dan jurnalis tersebut. Ya, makanya untuk saya nggak pernah mau lagi itu di media tersebut. Sementara itu, pasca pencabutan perlindungan terhadap Richard Eliezer, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan bahwa dirinya telah memberi izin kepada televisi swasta untuk melakukan wawancara. Yasona menilai reaksi LPSK yang mencabut perlindungan ke Richard Eliezer berlebihan. Yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar bahwa acara juga menghubungi ke Polri, semua ada izin. Nah, itulah perlindungan sebetulnya koordinasi. Jadi tidak merasa ada organisi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binahan itu sendiri, ya. Kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publika apa yang terjadi. Eliezer sebelumnya mendapat perlindungan dari LPSK dengan status Justice Kolaborator karena kejujurannya membuat terang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Richard Eliezer tengah menjalani masa penahanan atas Fonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Rutan Baris Limpolri. Tim Liputan Media Group Network. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama dengan kami, tenaga hari sekaligus jurubicara LPSK Rulinovian. Mas Luli, selamat sore. Selamat sore, Mas. Mas Luli, Menkumham menilai keputusan LPSK berlebihan tanggapan Anda. Ya, bagi kami tidak. Bagi kami tentu kami menjalankan undang-undang, Mas. Kalau kemudian terjadi tanggapan-tanggapan yang berbeda, maka hal yang paling tepat menurut kami adalah berpegang teguh pada undang-undang. Yang tadi juga sudah disebutkan bahwa dalam konteks perlindungan sasid dan korban, LPSK mengacu kepada undang-undang sasid dan korban yang secara tegas mengatur bahwa orang yang menjadi terlindung itu dia tidak boleh berkomunikasi tanpa persetujuan LPSK. Nah, lebih jelas lagi, pasal 30 tersebut kemudian kami turunkan menjadi perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan dari orang yang dilindungi. Nah, itu secara tegas juga mengatur. Ada klausul. Nah, klausul ini bukan klausul yang kami buat untuk Richard. Klausul ini berlaku umum bagi semua terlindung LPSK yang mendapatkan perlindungan, baik dia secara fisik, prosedural, dan hukum gitu ya. Maka dia ada klausul baku yang telah kami sampaikan pula ya, bahwa harus mentaati tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya dan menahan diri atas komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari LPSK. Begitu, mas. Jadi kami, kalau bukan LPSK, siapa lagi yang kemudian menjalankan undang-undang perlindungan sasi dan korban gitu. Oke, persetujuan LPSK. Tapi terkait izin dikatakan, mau apa-apa yang dilakukan berdasarkan persetujuan Kemenkumham melalui Dijian Pas dan juga izin Kapolri? Tanggapan Anda? Ya, tentu itu juga memang betul. Dalam hal arti yang begini ya, bahwa secara administrasi, si R.E. Richard ini gitu ya, itu kan warga binaan Lapasalemba. Nah, kemudian saat ini dipindahkan atau dititipkan ke Rutan Bareskrim. Maka, karena dia sebagai warga binaan Salemba, juga harus mendapat persetujuan juga secara administrasi dari Lapasalemba. Begitu pula persetujuan dari Bareskrim. Dalam hal ini tadi disampaikan Polri ya, meskipun kami sendiri tidak juga mengetahui secara jelas apakah izin dari kepolisian itu ada atau tidak. Tapi kalau dari Kementerian Hukum dan HAM, kami mengetahuinya karena kami mendapatkan tembusan. bukan dari Menteri Hukum dan HAM, tapi dari pihak stasiun tersebut. Tembusan tersebut apakah berisi persetujuan dari LPSK? Tentu tidak, Mas. Yang namanya tembusan kan informasi saja, bahwa itu agar tahu, LPSK agar tahu setuju nggak setuju tetap jalan, karena sifatnya tembusan, informasi saja. Nah, atas informasi itulah kami kemudian, yang katanya ini ya, bahwa kami ini ingin sebetulnya tidak sampai, sangat disayangkan kalau sampai di situasi seperti ini. Tapi atas tembusan tersebut, LPSK pada hari Rabu berkirim surat, dan surat itu ditujukan kepada pimpinan redaksi stasiun yang melayangkan. menyatakan bahwa mohon untuk tidak ditayangkan hasil dari wawancara yang dimaksud. Namun, kami sampaikan juga, karena itu akan berdampak pada perlindungan dari Richard. Nah, itu kami tembuskan, Mas. Tembuskan ke DGNPAS, ke Menterian Hukum dan HAM, kami tembuskan juga ke Barai Skrim dan Rutan Barai Skrim, termasuk kami tembuskan juga kepada pengacara. Nah, dari tembusan tersebut, sebetulnya satu hari sebelum tayang, sudah tahu, Mas. Sudah mengetahui. Namun, juga sangat disayangkan. Kemudian, malah menyebar di medsos ya. Kita lihat ada beberapa medsos yang kemudian aman, tetap dilanjutkan, atau menanyakan ke publik apakah tayang atau tidak. Nah, kita sayangkan ternyata tetap tayang di Kamis. Nah, dengan demikian, ketika tayang Kamis, pada waktu itu pula, Kamis, pimpinan LPSK menyelenggarakan sidang mahkamah pimpinan LPSK, yang tujuannya untuk membahas keputusan terkait dengan perlindungan dari Richard itu sendiri. Dan kemudian dihasilkanlah keputusan pada Kamis itu, perlindungan terhadap saudara Richard dihentikan. Oke, pedampak penghentian itu terhadap perlindungannya, memang dikatakan penghentian terhadap perlindungannya ya, tapi penghargaan dan pelakuan khusus tetap dijalankan. Itu bagaimana penjelasannya, Mas Ruli? Jadi begini, jasis kolaborator itu kan punya tiga hal yang harus diberikan kepada dia sebagai haknya. Yang pertama itu tentu perlindungan. Perlindungan itu ada perlindungan fisik, pengamanan, pengawalan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu penempatan tahanan yang terpisah dari pelaku lainnya, gitu ya. Pemisahan berkas perkara yang lalu-lalu ya sudah dilakukan. Nah, yang terakhir ada namanya penghargaan. Penghargaan itu dijatuhi hukuman yang paling ringan, termasuk juga nanti adalah mendapatkan hak-hak narapidana tambahan, seperti remisi tambahan, gitu ya. Nah, itu juga menjadi hak jasis kolaborator. Nah, maka atas tiga hal tersebut, sebetulnya LPSK sudah melaksanakannya. Perlindungan secara fisik sampai dengan hari Jumat, gitu ya. Kemudian, Sabtunya kami salah terima dengan Rutan Bares Krim, karena yang ditempati saat itu Rutan Bares Krim, kemudian terkait dengan penghargaan remisi tambahan, juga kami sebetulnya sudah berkirim surat kepada Dirjen PAS, gitu. Untuk penghargaan misalnya mendapatkan hak-hak seperti remisi tambahan. Namun demikian, itu kan wilayahnya adalah wilayah administrasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami sangat mengharga itu. Dan kami berpandangan bahwa perlindungan yang kami hentikan ini adalah perlindungan yang pengamanan, pengawalan terhadap si Richard. Dan HH dia sebagai justice kolaborator, sebagaimana juga di dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, waktu itu sudah menyatakan yang bersangkutan sebagai IC, dan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Begitu, Mas. Mas Luli, singkat saja terkait dengan hal ini, jika pihak LISR ingin mengajukan kembali program perlindungan LPSK, apakah bisa? Tidak ada batasan terhadap orang yang ingin mengajukan permohonan perlindungan. Baik dia baru, ataupun mengajukan permohonan perlindungan kembali. Namun tentu kami punya aturan, peraturan di internal LPSK, juga undang-undang, dan itu akan kami taati dan kami ikuti prosedurnya. Ketika orang mengajukan permohonan perlindungan, maka akan dilakukan serangkaian tindakan penelahan, investigasi, pendalaman kembali ya, pendalaman kembali terkait dengan posisi yang bersangkutan. Seperti itu. Dan itu sangat dibuka ruang. Terima kasih. Juru bicara LPSK, Ruli Novi yang sudah bambung bersama kami. Mas Luli, terima kasih.